Fermentasi itu sendiri bisa kita gunakan ya atau kita simpan itu sampai 6 bulan ya Jadi seandainya kambingnya sedikit itu bisa tahan sampai 6 bulan Dan kalau fermentasinya itu kering atau banyak bahan keringnya itu bisa disimpan kita biasanya sampai 1 tahun gitu bisa Jadi untuk yang teman-teman tenangnya sedikit jangan putus asa kalau kita bisa memanajemen pakan Untuk hasil breadingannya ya selama kita jalani tidak ada masalah ya Jadi kadang ada isu ibaratnya oh makan fermentasi itu begini-begini Tapi yang saya jalani sendiri selama ini dari awal saya beternak sampai sekarang itu saya pakainya pakai fermentasi dan tidak ada masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rohani dari Satria Farm Boyolali yang beralamakan di Desa Kuncen RT1 RW13 Winong Boyolali Nah disini sesuai dengan permintaan teman-teman untuk mereview pakan yang kita pakai ya Jadi disini saya mau menceritakan bagaimana cara pembuatan pakan yang ada di Satria Farm disini Pakan yang kita buat disini itu digunakan untuk breading ya disini kebetulan saya breadingnya ada kambing perah Ada juga breading domba yang kita perkembang biarkan disini Nah disini itu juga kita ada beberapa jenis-jenis lain seperti kayak bur Seperti jenis domba silangan kayak merino Terus domba garut ada juga domba-domba yang lain Tapi disini intinya kita bikin pakan untuk pakan breading ya Jadi semua untuk perkembang biarkan jadi untuk diperanakan seperti itu Untuk bahan-bahannya disini kita ada rumput Rumput itu kita beli seharga 400 rupiah per kilo dan kita memakai sampai 50% ya Jadi untuk jenis serat sendiri kalau tidak ada bahan lain kita pakai 80% untuk rumput Tapi kalau ada bahan lain atau mungkin rumputnya kurang kita pakai cuma 50% Terus 10% kita pakai daun kering ya Jadi daun kering ini kita pakai 10% Terus dengan harga per kilonya dari warga itu 1500 per kilo Terus kita juga pakai kulit singkong itu kita pakai kulit singkong itu sampai 20% Nah kulit singkong ini karena teksturnya ada kandungan racunnya Itu kita juga harus kita netralisir terlebih dahulu pakai garam ya Untuk kulit singkong sendiri kita pakai 20% ya Jadi karena kulit singkong itu ada kandungan racunnya Itu makanya kulit singkong itu kita kasih garam terlebih dahulu Dan kita campur baru kita campurkan ke bahan yang lain Jadi untuk perlakuannya kalau pakai kulit singkong Kulit singkong itu kita taburin garam sama tetes Terus kita campur dulu baru kita campurkan ke yang lain Itu yang intinya ya Jadi untuk mengurangi resiko keracunan di ternak Terus bahan yang lain lagi kita ada bekatul Itu karena kita pakenya perah Kita pakenya bekatul jagung Kenapa? Karena disitu kita ingin ternak kita itu ada serpihan jagung-jagungnya Nah itu sebagai sumber energi Nah disitu kita pakai bekatul jagung biasanya sampai 10% Terus kita juga pakai bekatul biasa ya Bekatul padi itu sekitar 10% juga Bisa digantikan dengan konsentrat yang minimal PK12 kalau di kita Tergantung murah yang mana Jadi kalau untuk saat ini itu murah bekatul padi Kita pakenya bekatul pedi Tapi ada kalanya murah bekatul Mula konsentrat kita pakai yang konsentrat Terus kita juga pakai mineralnya 2% ya Mineralnya 2% Garam 1% Sama kita pakai molase 1% Nah untuk bahan-bahan Sekiranya itu Dan kita untuk biaya tenaga kerja sendiri Kita masukkan dalam HPP biaya pakan itu sendiri Karena saya orang akutansi ya Jadinya saya nyebutnya HPP harga pokok Maksudnya harga pokok pakan itu sendiri Jadi harga pokoknya itu sudah masuk ke dalam harga pakan Jadi orang yang nyarup itu terakumulasi di pakan tersebut Jadi biasanya disini saya 2 orang itu 100 ribu Untuk penelihitungan harga pakan tersebut ya Itu setelah diakumulasi itu jatuhnya sekitar 1.225 Jadi untuk per kilonya 1.225 rupiah Itu kalau per tonnya berarti 1.225.000 Untuk cara pembuatan Kita pertama-pertama itu Kalau ada banyak kulit jingkong ya Yang pertama kita gelar adalah kulit jingkong Kita gelar dulu Terus kita larutkan tetes sama garam Nah itu kita larutkan Terus kita kasih prebiotik juga Yang sudah kita aktifkan Nah disitu tetes sama garam itu Kita ambil separoh ya Terus kita tuangkan ke Apa itu Kulit jingkong Jadi kita ratakan Terus kita carup Nah setelah itu Yang rumput yang sudah kita coper Kita gelar Di atasnya kulit jingkong tersebut Nah baru setelah itu Kita ratakan Terus kita Atasnya lagi Kita tambah daun kering Yang sudah kita bikin itu Kita ratakan juga Setelah itu baru kita Kasih bekatul Kasih bekatul Baru setelah kasih bekatul Kita kasih tetes lagi Sama garam yang sisanya tadi Nah setelah itu Nanti kita kasih juga mineral Mineral kita taburkan juga Nah setelah itu baru kita carup Kita aduk jadi satu Kita masukkan drum Terus kita Padatkan ya Jadi usahakan padat Dan rapat gitu Nah setelah itu Kita padatkan Kita simpen Dua kali 24 jam Baru kita pakai Untuk Jika bahan tersebut Memakai kulit jingkong Tapi jika tidak ada kulit jingkong Kita bisa pakai Satu kali 24 jam Itu kalau di farm kita Terus Untuk Fermentasi itu sendiri Itu kita gunakan Bisa kita gunakan ya Atau kita simpan itu Sampai 6 bulan ya Jadi Istilahnya Seandainya Kambingnya sedikit Itu bisa Tahan sampai 6 bulan Dan kalau Fermentasinya itu Kering Atau banyak bahan keringnya Itu bisa disimpan Kita biasanya Sampai 1 tahun Gitu bisa Jadi Untuk yang Teman-teman Ternaknya sedikit Jangan putus asa Kalau Kita bisa Memanajemen pakan Misalnya Ternaknya sedikit Kok bikin pakannya Kebanyakan itu Tidak mubazir gitu Nah Untuk Fermentasi yang jadi Itu biasanya Baunya harum ya Jadi wangi tape Terus daunnya itu Berubah jadi Kayak keemasan Dan Tidak panas Nah itu Kalau kita buka tongnya Ternyata panas Itu berarti Ada yang bocor Atau Ada yang salah Kalau kita tidak punya tong Untuk penempatannya Kita bisa menggunakan Misalnya Plastik Terus ditaruh Dikarung Tapi ya itu Resikonya kadang bocor Seperti itu Untuk hasil Bredingannya Ya selama kita Jalani Tidak ada masalah ya Jadi Kadang ada Isu Ibaratnya Oh makan fermentasi itu Begini-begini Tapi Yang saya jalani sendiri Untuk Selama ini Dari awal Saya beternak Sampai sekarang Itu saya pakannya Pakai fermentasi Dan tidak ada masalah Kenapa saya pakai fermentasi Agar ramah lingkungan ya Karena sekitar saya itu Pada penduduk Dan Istilahnya Kalau pakan itu Tidak pakai fermentasi Itu Amoniaknya Biasanya Sudah Merbak ya Jadi Banyak komplain tetangga Karena pakai Fermentasi Jadi bisa sedikit Meredah Amoniak Dari Ternak saya Terus Untuk Ternak itu sendiri Saya juga ada Domba Itu yang Empat indukan Itu anaknya Sembilan Nah kebetulan Beranak sekali Beranak bareng-bareng Sembilan ekor Itu mati Dua Sekarang Alhamdulillah Masih hidup Masih tujuh ekor Tapi ada kakaknya Dua ekor Sebelumnya Yang Tidak terjual Jadi tetap Totalnya masih Sembilan Biasanya dari warga Untuk Setiap harinya Sampah itu Kalau musim kering Di sini itu Karena tekstur Tanahnya itu Kayak Apa ya Istilahnya Kayak tepung Kalau Musim kering Itu tidak bisa Ditanami Jadi warga itu Tidak ada Pemasukan ya Jadi terus Adanya daun itu Yang rontok-rontok Gitu aja Nah Di situ Saya ngambil Inisiatif Oh Ini kayaknya bisa Untuk pakan ternak saya Jadi saya ada Istilahnya timbal balik Ke masyarakat Jadi masyarakat Yang punya daun-daunan Dan rata-rata Kalau di kampung itu Semua punya daun-daunan Itu dikumpulin Di karung Nanti kita beli Seharga Rp1.500 per kilo Itu nanti Mungkin Sampai Mbah-mbah aja Yang istilahnya Tidak produktif Itu Bisa Apa ya Menyapu Halaman Dan sebagainya Dikumpulin Nanti seminggu sekali Dapat misalnya 20 kilo Satu karung Nah itu bisa Dapat uang Sekitar Untuk 10 kilonya 15 ribu 20 kilo Sudah dapat 30 ribu Itu bisa Buat beli Istilahnya Sarimi Atau Buat beli Telur Seperti itu Buat beli lauk Untuk Peternak yang Istilahnya Kesulitan Bahan pakan Sebenarnya Untuk pakan Apa saja itu Bisa kita Kreasikan Atau Bisa kita Pakai Selagi Pakan tersebut Mungkin Kalau bahannya Keras Bagaimana Biar teksturnya Bisa jadi Seperti Ditepung Atau sebagainya Itu bisa dipakai Terus Kalau Seandainya Disitu Banyakannya Cuma daun kering Bagaimana Bisa dimakan Atau mungkin Bisa dicacah Dengan halus Kalau mesin Pencacah Tidak bisa Mungkin bisa Dengan cara saya Difermentasi Jadi Ketika disajikan Ke ternak Itu tidak Berhamburan Kemana-mana Jadi Kalau Seandainya Dikasih makan Daun kering Itu kalau Langsung Dikasih ke Kotak makan Itu biasanya Kan langsung Beterbangan Karena Sifat ternak Itu sendiri Makannya Milih-milih Jadi Dihamburin Kemana-mana Itu kalau Dikasihkan Kering langsung Mungkin Yodoyan Bisa saja Tapi Resikonya Kandang kita Kotor Terus Banyak yang Terbuang Dan tidak Termakan Tapi Kalau Ketika kita Ngasih Makannya Mungkin Kayak saya Digabungin Dengan Bahan Basah Digabung Dengan Bahan Kering Terus Kita Bikin Fermentasi Seperti itu Dia Tidak Berjatuh-jatuhan Jadi Lebih Bersih Tempatnya Terus Yang Berceceran Itu Sedikit Jadi Yang Terbuang Atau Mubazir Itu Lebih Berkurang Jadi Kesimpulannya Disini Untuk Kapasitas Kita 150 Ekor Itu Termasuk Kita punya Dua sapi Dan Satu Kuda Itu Untuk Dua sapi Dan Satu Kuda Itu Makanya Kira-kira Hampir Sama Kayak 20 ekor Kambing Mungkin Ya Jadi Makanya Emang Banyak Banget Nah Itu Untuk Pakan Fermentasi Kita Satu ton Itu Bisa Untuk Enam Hari Jadi Kalau Satu ton Itu Jadinya Sekitar 13 Drem Itu Nanti Sehari Sekitar Dua Drem Itu Nggak Habis Jadi Untuk Perderumnya Itu Kira-kira Berarti Sekitar 200 Apa ya Perderumnya Itu Sekitar 100 Ribu Nah Kalau Habis Dua Berarti Kita Habisnya 200 Ribu Nah Untuk 200 Ribu Untuk 150 Ekor Berarti Kita Seharinya Itu Seribu Sekian Lah Ya Nggak Sampai Dua Ribu Rupiah Tapi Untuk Kambing Itu Untuk Serat Tapi Untuk Domba Tidak Ada Penambahan Pakan Pakannya Cuma Itu Tapi Untuk Perah Kita Ada Penambahan Konsentral Tersendiri Jadi Itu Kita Anggarkan Sekitar Seribu Limpu Sampai Untuk Yang Perah Itu Kita Tambahin Nanti Konsentral Perah Ada Sendiri Jadi Itu Hanya Perhitungan Ketika Bisa Diterapkan Misalnya Untuk Domba Atau Untuk Kambing Lokal Itu Mungkin Nggak Perlu Tambahan Apa-apa Tapi Karena Kita Perah Masih Kita Ada Tambahan Konsentral Mungkin Dari Saya Cukup Sekian Untuk Keterangan Lebih Lanjut Nanti Kita Rangkumkan Ada Di Deskripsi Bisa Nanti Bisa Dilihat Dan Mungkin Buat Teman-teman Yang Ingin Membeli Misalnya Bakalan Perah Atau Mungkin Domba Dan Sebagainya Nanti Bisa Hubungi Saya Di Nomor Telepon 0812 115 5789 Terima Kasih Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Semangat Untuk Semua Peternak Indonesia Kalau Kita Ingin Beternak Kita Harus Beternak Dengan Hati Jadi Harus Dengan Senang Hati Kita Dengan Tulus Insya Allah Akan Mendapatkan Hasil Salam Peternak Indonesia Salam Sukses Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh